5 jalur pendakian Gunung Merbabu ditutup sementara mulai tanggal 12 September karena adanya kebakaran hutan di sekitaran puncak gunung yang berlangsung sejak 11 September. Awal mula lokasi kebakaran berada di wilayah Kabupaten Magelang. Api membakar Gunung Merbabu yang memiliki ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut tersebut. Api terus berkobar setelah merembet dan membakar puncak syarif. Nama salah satu puncak Gunung Merbabu. Di Kabupaten Boyolali, kobaran api yang terus meluas membuat Balai Taman Nasional Gunung Merbabu langsung mengeluarkan surat edaran berisi penutupan seluruh jalur pendakian Gunung Merbabu. Dari Kabupaten Magelang dan Boyolali, kini diperluas hingga di Kabupaten Semarang. Dengan demikian, saat ini seluruh jalur pendakian resmi menuju ke Gunung Merbabu dari tanggal 12 September ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Tak hanya menutup jalur pendakian, Balai Taman Nasional juga menerjunkan tim untuk menjemput tujuh pendaki yang naik ke Merbabu melalui jalur pendakian Cuntel, Ketasan, Kabupaten Semarang. Informasi ada kebakaran, itu dari Taman Nasional langsung mengeluarkan surat edaran di semua jalur pendakian resmi untuk segera menutup jalur pendakian. Dan mengarahkan pendaki, baik yang masih di atas maupun yang belum naik, yang di atas harap segera turun. Terus kita juga kemarin sudah mengirimkan beberapa tim untuk menjemput beberapa pendaki yang masih di atas. Dan menghimpun untuk teman-teman pendaki, umumnya yang sudah merencanakan ke Merbabu, yang jelas tak akan lari gunung dikejar. Pada waktu yang jelas surat edaran ini harus dipatuhi untuk keselamatan pendaki. Mas, kalau total saat ini ada berapa pendaki yang melalui jalur Cuntel ini? Untuk kemarin kita ada sekitar tujuh pendaki. Sudah clear semua. Itu hingga kapan Mas, himbunan dari Taman Nasional untuk penutupan jalur? Untuk penutupan surat edaran hadakan. Hadakan dimulai dari tanggal 12 kemarin. Sampai? Sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Untuk keselamatan pendaki lah, karena sudah terbakar habis, ketika gunungnya masih tetap dibuka itu kan malah membaikkan buat mereka juga. Seperti diberitakan sebelumnya, kobaran api terlihat di Gunung Merbabu, Kabupaten Magelam. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya dedaunan kering membuat api cepat membesar dan meluas hingga ke Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Ishar Toko melaporkan.